nah baik ya disini langsung aja disini aku ada HP ya jadi disini baut yang lainnya sudah aku lepasin ya jadi disini ada baut yang berkarat ya jadi dia tuh ngulos ya atau doll jadi susah banget ya kalau kita mau buka casingnya ya Nah jadi disini aku ingin berbagi cara membuka baut yang doll ya jadi disini kita buka dulu ya kita cari selah kita buka dulu ya selah-selahnya casing yang bisa dibuka ya ini tipenya pipo ya jadi disini aku ini mau bongkar mau perbaikin konektor charger ya tapi disini ada baut yang doll tapi disini tutorialnya cuman buka baut ya jadi nggak sampai perbaikan konektor charger ya ada satu lagi ya bautnya ya ketinggalan eh telapasin dulu nah jadi kita buka dulu ya kita buka-buka dulu yang bisa kita buka ya seperti ini nah jadi untuk baut yang berkarat yang sudah doll ya atau yang sudah ngelos nah jadi kita posisikan seperti ini ya Nah lalu kita ambil solderan ya Nah dan kita suntikan ke baut yang doll tadi ya Nah jadi kita biarin seperti ini ya jadi cukup kita panasin jadi menurut aku enggak perlu harus dipotong atau pakai tang ya takutnya nanti jadi jangan terlalu dipaksakan jangan juga jangan ya apalagi harus dipaksa-paksa ya takutnya nanti malah tinggal tarik ya oke nah jadi kita tinggal colokin eh solderan ya ke baut yang doll lalu sambil kita buka juga casingnya ya Insyaallah sudah mantap ya sudah bisa terbuka nah jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya bosku selamat menikmati